Halo sahabat inspirasi news, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi meminta para kepala daerah dengan banyak kasus covid-19 di wilayahnya untuk belajar ke wali kota Surabaya Tri Risma hari ini Diransir dari Antara, hal ini dinyatakan Muhajir usai mendengar paparan Risma terkait pemutusan rantai penularan corona di ibu kota Jawa Timur itu Suruh belajar ke sini, Surabaya, mereka kepala daerah itu biar tahu kata Muhajir di rumah dinas wali kota Surabaya selasa 16 Juni 2020 seperti dikutip dari Antara Risma saat itu menjelaskan tentang langkah-langkah penanganan virus corona setelah tidak memperpanjang pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB dia mengaku saat itu langsung menerbitkan peraturan wali kota atau perwali Surabaya nomor 28 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi covid-19 dalam perwali itu dijelaskan secara detail tentang berbagai protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh warga kota Surabaya kata Risma, jika perwali 28 tahun 2020 itu bisa diterapkan dengan baik, pihaknya optimis akan bisa memutus mata rantai penyebaran covid-19 Risma mengakui data terkonfirmasi covid-19 di kota Surabaya itu memang tinggi namun menurutnya itu karena tes cepat atau rapi tes dan tes usap atau swab masal secara gratis di berbagai titik jadi kita memang mencari pak, sebab kalau tidak kita cari orang-orang yang terkena virus itu akan tambah bahaya kata Risma, ia juga bersyukur karena mendapat bantuan mobil laboratorium dari Badan Intelijen Negara atau BIN dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPP untuk menggelar rangkaian tes itu bagi warga yang hasil tes cepat reaktif, lalu kami tes usap sembari menunggu hasil tes usapnya itu, kami isolasi di hotel atau asrama haji bagi yang tidak menunjukkan gejala sedangkan bagi warga yang tes usapnya positif dan sudah menunjukkan gejala, langsung kami rawat di rumah sakit, ujarnya usai mendengar paparan itu, Muhajir pun meminta salah satu staff Risma untuk menyusun lebih detail dan lebih akurat paparan atasannya itu agar semua orang bisa mempelajari upaya yang telah dilakukan di Surabaya itu seperti diketahui, situs info covid19.jatimprov.go.id sempat menetapkan Surabaya sebagai satu-satunya daerah zona hitam covid19 alias tingkat kasus di atas 2049, kini warnanya sudah kembali merah tua pewarnaan ini merupakan kategorisasi daerah berdasarkan tingkat resiko penularannya hijau berarti tidak terdampak, kuning resiko rendah, jingga resiko sedang, dan merah resiko tinggi dikutip dari situs lawan covid19.surabaya.go.id perselasan 16 Juni Surabaya memiliki 4.181 kasus positif virus corona atau naik 1,5% dari hari sebelumnya sebanyak 1.331 orang diantaranya dinyatakan sembuh dan 333 orang meninggal ini menjadikan Surabaya sebagai daerah dengan kasus corona tertinggi dijatim jatim sendiri sempat disebut Presiden Jokowi sebagai salah satu provinsi yang perlu diawasi terkait penyebaran covid19 kasus positif covid19 di Jawa Timur hingga selasa 16 Juni mencapai 8.290 orang sebanyak 2.384 orang diantaranya dinyatakan sembuh dan 658 orang meninggal terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!